Sejumlah pejabat Forum Komunikasi Daerah atau Forkopimda Kota Bogor pada Kamis pagi menjalani penyuntikan vaksin Sinovac di Puskesmas Tanah Serial Kota Bogor. Dalam proses penyuntikan vaksin tahap 2 ini berlangsung lancar, bahkan para peserta vaksinasi tidak merasakan adanya gejala atau efek susulan setelah menunggu reaksi selama 30 menit pasca penyuntikan. Namun beberapa peserta sempat kebingungan saat dicek tensi darah secara digital, lantaran melebihi ambang batas. Beruntung kendala ini langsung diatasi petugas dengan menukar alat tensi manual. Sementara itu Pemkot Bogor menyatakan dari 9.543 nakes yang terdaftar sebagai penerima vaksin, hanya 46 persen yang lolos, selebihnya memiliki riwayat penyinta serta komorbit. Tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan, artinya tidak ada efek samping yang membahayakan. Tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, semua fungsi berjalan dengan baik ya Pak ya, semua fungsinya aman dan sehat. Dan mudah-mudahan nanti masyarakat tidak perlu ada keraguan untuk bersama-sama nanti pada waktunya datang ke tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan vaksin. Itu tadi apakah tidak perlu dikhawatirkan dan sebagainya, begitu. Itu yang tervaksin yang lolos eligible kan 4.443, artinya 46,6 persen yang lolos di vaksin. Yang tidak lolos itu kan berarti dia punya komorbit, tidak lolos di vaksin, kemudian penyintas. Nah untuk datanya sendiri nanti kami rekap dengan BKP, BKP, insya Allah lah, tiap hari, harian, sore nanti saya akan merekap berapa sih sebenarnya yang komorbitnya, berapa yang penyintasnya, gitu, yang gagal vaksin. Untuk itu Pemkot meminta agar pemerintah pusat untuk sementara tidak perlu kembali mengirim vaksin berikutnya, karena masih memiliki stok. Dinkes Kota Bogor menargetkan akan menyelesaikan proses penyuntikan vaksin ini hingga akhir Januari mendatang. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.